Batin Ryo sembari menundukan pandangannya. Sudah dua bulan tidak bertemu, dan sikapnya sudah berubah. Jika sebelumnya dia tidak mau berhenti menatapku, sekarang dia benar-benar sudah berpaling. Apa dia sudah ada wanita lain? Batin Arshi. Hahai, apa kabar, kak? Tanya Arshi. Eh, babaik, alizanya ada? Ya, tadi diki menelponku, katanya aliza ngidam pengen makan krak telor. Tanya Ryo. Krak telor? Ulang Arshi. Ya, kebetulan aku memang sedang berada di luar. Jadi sekalian mampir. Jawab Ryo. Oh, ayo silahkan masuk. Ucap Arshi. Arshi sedikit menyingkirkan tubuhnya agar Ryo bisa masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam, Ryo melihat rumah deki ramai kedatangan tamu. Kok deki gak bilang banyak tamu ya? Atau mereka datang tiba-tiba? Batin Ryo. Eh, sudah datang? Kemarilah. Sudah makan belum? Tanya deki. Sudah? Ini krak telor pesanan Aliza. Ucap Ryo sembari menyodorkan bungkusan krak telor. Opa? Oma? Sapa Ryo. Satu persatu Ryo mencium tangan tetua di keluarga Abdullah yang tak luput dari perhatian Arshi. Dia manis dan sopan. Batin Arshi yang sedikit menerbitkan senyumnya. Bang, kapan aku pesan krak telor? Bisik Aliza. Ini cuma alasanku saja yang ingin mempertemukan Arshi dan Ryo. Jawab deki setengah berbisik. Ryo, sudah berapa umurmu? Tanya Reki. Eh, Su sudah 27 tahun opa. Jawab Ryo. Sudah punya pacar belum? Tanya Reki. Ryo melirik ke arah Arshi sejenak dan kemudian mengalihkan pandangan matanya ke arah Reki. Su sudah, tidak lama lagi aku akan menikah. Jawaban Ryo membuat senyum di wajah Arshi lenyap seketika. Sementara deki jati menepuk dahinya. Hadeh, alamat gatot ini. Gumam deki. Wah, jangan lupa ngundang-ngundang opa. Ucap Reki. Pasti. Nanti semuanya akan aku undang. Ngomong-ngomong ada apa ram-ramah? Apa ada acara khusus? Tanya Ryo. Ah, sekalian kamu sampaikan saja sama Reki dan Reno. Kalau saat ini Aliza sedang mengandung anak kembar tiga. Jawab deki. What? Ryo spontan menutup mulutnya karena suaranya lumayan menggelegar. Hei, hebat sekali. Ucap Ryo. Oh, ya-iya dong. Terima kasih lho. Aku memang hebat. Ucap deki yang membuat semua sepupunya memutar bola mata dengan malas. Selamat ya, D. Aku turut bahagia untukmu. Ucap Ryo. Terima kasih. Terima kasih. Ucap deki. Kalau begitu aku pamit dulu ya. Tadi Reno dan Reki nitip minta dibelikan makan malam. Ujar Ryo. Kalau begitu tidak perlu beli. Arsi, tolong bantu Ryo buat bungkus makan malam untuk Reki dan Reno. Ucap deki. Iya. Jawab Arsi. Arsi kemudian kembali bangkit dari tempat duduknya dan pergi ke dapur bersama Ryo. Kak Reki dan Kak Reno suka yang mana? Tanya Arsi sembari menunjuk ke arah hidangan di atas meja makan. Apa saja? Mereka menyukai semuanya. Jawab Ryo. Arsi memasukkan macam-macam lauk pauk ke dalam kantung plastik. Sementara Ryo menatap wajah cantik Arsi tanpa berkedip. Arsi semakin cantik. Batin Ryo. Apa aku tanya saja ya? Apakah Ryo benar-benar sudah punya pacar dan akan segera menikah? Batin Arsi. Hmm, apakah Ryo benar-benar sudah punya pacar dan akan segera menikah? Tanya Arsi. Iya. Jawab Ryo. Oh-oh. Arsi tertunduk dengan wajah murah. Eh, ada apa dengan ekspresi itu? Batin Ryo. Siapa dia? Apa dia cantik? Apa pekerjaannya? Tanya Arsi bertubi-tubi. Sangat cantik. Dia seorang pengusaha. Jawaban Ryo membuat Arsi jadi ciut. Saya selamat kalau begitu. Aku. Suara Arsi tercekat di tenggorokannya yang membuat Ryo jati mengerutkan dahinya. Kamu kenapa? Apa kamu sakit? Tanya Ryo. Tidak. Ini makanannya sudah selesai. Jawab Arsi sembari menyodorkan makanan di hadapan Ryo. Ryo menatap Arsi dan dia bisa melihat dengan jelas kalau mata gadis berambut pendek itu sedang berkaca-kaca. Arsi kemudian kembali ke ruang tamu dan disusul oleh Ryo. Dei, makasih ya. Kalau begitu aku langsung cabut saja. Kasihan kalau Reki dan Reno lama nunggu. Ucap Ryo. Deki melirik ke arah Arsi yang berwajah masam sembari sibuk bermain ponsel. Arsi? Antar Ryo ke depan! Ucap Deki. Eh! Gak usah! Kalian santai saja! Ucap Ryo. Dari aku antar! Ucap Arsi sembari bangkit dari tempat duduknya. Arsi kemudian mengantar Ryo hingga ke depan pintu. Terima kasih. Ucap Ryo. Sama-sama. Ucap Arsi. Sudah dua bulan tidak bertemu. Apa sekarang kamu sudah punya pacar? Tanya Ryo. Tanya Ryo. Aku? Susudah? Jawaban Arsi membuat Ryo tersenyum kecut. Aku memang konyol. Bisa-bisanya aku sempat berpikir kalau air matanya tadi adalah air mata kecemuruan. Dan sekarang aku malah mendengar kabar yang menyesakan dadaku. Batin Ryo. Siapa? Apa dia pria yang ada di acara resepsi di Kimalam itu? Tanya Ryo. Iya. Namanya Dito, seorang pengusaha. Jawab Arsi. Oh, selamat kalau gitu. Aku pulang dulu ya. Ucap Ryo. Hmm? Hati-hati. Ucap Arsi. Ryo kemudian melangkah pergi. Arsi hanya bisa menatap punggung pria tampan itu. Sepertinya kamu berusaha mendekatkan Arsi dengan Ryo. Ucap Lesha. Aku cuma berusaha mendekatkan yang sama-sama cinta, tapi masih menjaga gengsi. Lihatlah si Ryo bodoh itu. Dulu Arsi yang cuek, sementara dia mengejarnya seperti anjing. Sekarang giliran Arsi melemah, tapi dia malah berbohong mengatakan sudah punya pacar dan akan segera menikah. Kalau begitu kapan ketemunya? Ujar Deki. Waduh rumit kalau begitu. Ucap Rigen. Diamlah Arsi datang. Ucap Sean setengah berbisik. Kalian bisa melihat betapa masam wajah cantik adikku itu. Ucap Deki. Wajah yang sedang patah hati. Timpal Najla. Hmm, bang? Aku pulang duluan ya. Soalnya besok harus bangun pagi. Banyak pekerjaan. Ucap Arsi. Apa perlu diantar? Tanya Deki. Gak usah bang. Aku bawa motor sport soalnya. Jawab Arsi. Ya sudah hati-hati kalau begitu. Ucap Deki. Opa, Oma, aku pulang dulu ya. Arsi kemudian mencium punggung tangan Oma dan Reki. Juga para tetua yang lainnya. Lihatlah alasan yang dia buat hanya untuk menutupi suasana hatinya yang kelabu. Ucap Deki saat melihat Arsi yang sudah keluar dari pintu rumahnya. Kalau gak jodoh, seberapa kuatnya kamu mencoba mendekatkan mereka, maka Tuhan banyak cara ingin memisahkan mereka. Begitu juga sebaliknya. Seberapa keras mereka saling menjauh Tuhan banyak cara untuk bisa menyatukan mereka. Ucap Anissa. Setuju. Biarkan mereka jodoh pada waktunya. Ucap Aisyah. Ngomong-ngomong si Ryo kerja apa sih? Tanya Aisyah. Dia baru merintis perusahaan besar yang bergelu di bidang praperti. Arsi tidak akan kekurangan. Bukan hanya materi yang Ryo punya, tapi dia juga orang yang baik. Dan bertanggung jawab. Jawab Deki. Ya sudahlah. Semoga mereka nanti bisa menemukan jalan untuk menuju hati mereka masing-masing. Ucap Reki. Kalau begitu kami pamit pulang dulu ya bang. Sekali lagi Umi ucapkan selamat untukmu. Ujar Aisyah. Cepat sekali Umi. Ucap Deki. Kasian Uma Stefani sendirian di rumah. Ucap Aisyah. Makasih Umi, Pi. Ucap Deki. Satu persatu keluarga Abdullah berpamitan pulang. Hingga tinggalan Deki dan Aliza. Setelah semua keluarganya pulang, Deki dan Aliza pun masuk ke kamar mereka. Kalau mobil-mobil itu benar-benar dikirim, lalu mau diapakan semua mobil itu bang? Kita tidak mungkin memakai semuanya. Tanya Aliza. Biarkan saja dalam garasi. Di samping untuk investasi, mobil itu kenang-kenangan dari saudara kita. Nanti setelah anak-anak kita lahir, kita bisa memberikan itu sebagai hadiah kelahiran putra-putra kita. Jawab Deki. Putra semua? Abang gak mau satu putri di antara ketiganya? Tanya Aliza. Tidak. Anak-anak kita ketiganya harus laki-laki. Nanti pas kehamilan berikutnya, barulah perempuan semua. Jawab Deki yang membuat Aliza memutar bola mata dengan malas. Ya sudah cuci tangan dan kakimu ya sayangku. Biar semua anak kita sehat. Ucap Deki. Ya, nanti aku akan nelpon papa, agar segera pulang ke Indonesia. Aku sudah tidak sabar memberitahunya kabar baik ini. Ucap Aliza. Ya, aku juga mau ke ruang kerja dulu. Ucap Deki. Iya. Jawab Aliza. Deki kemudian pergi ke ruang kerja untuk menghubungi Amar. Amar yang sedang berada di ruang kerjanya, tersenyum saat melihat sahabatnya yang menelpon. Halo mas bro. Sapa Amar dari seberang telpon. Halo temanku yang UKB. Sapa Deki yang membuat Amar jadi terkakeh. Sampean apa kabar? Tumben sampean mau nelpon aku duluan. Wono opo toh? Tanya Amar. Aku juga gak bakal nelpon kalau gak penting-penting amat. Apa catku sudah kamu buka? Tanya Deki. Tanya Deki. Belum. Sebentar, biar tak lihat dulu. Ucap Amar yang kemudian melihat cat yang Deki kirim. Itu maksudnya gimana toh? Itu gambar USG kan? Apa jenis kelemin anak sampean sudah kelihatan? Tanya Amar. Bukan, itu hasil USG kalau anakku kembar tiga. Jawab Deki. Udus kombel. Sing tenan emas. Jangan bohong sampean. Tanya Amar. Buat apa aku bohong sama kamu. Jangan alasan karena ingin ngelak ngasih hadiah. Aku tunggu Lamba Urgini plus satu mogenya. Kirim ke alamat rumahku yang baru. Jawab Deki yang membuat Amar menepuk dahini. Iya. Tenang aja. Aku gak bakal lupa. Ucap Amar. Baguslah. Jangan lupa kalau mau anak kembar. Ikuti resep opa. Ujar Deki sembari terkakeh. Apa iya ya resep itu manjur? Tapi nyatanya mas Deki memang punya anak kembar tiga. Batin Amar. Akan aku pikirin. Ucap Amar. Ya sudah kalau gitu aku mau tidur dulu. Aku tunggu hadiahmu. Ucap Deki. Ya. Jawab Amar dengan bibir membrengut. Deki kemudian mengakhiri panggilan itu dengan wajah semringah. Pria tampan itu kemudian kembali ke kamar sembari bersiul-siul. Bab ke-366. J.D. MPS 3. Singkirkan dia. Simakan mie ayam yuk. Ucap Rangga. Bosan ah. Cari yang lain yuk. Ujar Arshi. Yang lain? Kamu maunya apa? Tanya Rangga. Apa aja di asal jangan mie ayam? Jawab Arshi. Ya sudah kita tersambil jalan aja. Ajak Mahindra gak nih? Tanya Rangga. Dia aja gak kelihatan batang hidungnya. Mungkin dia sudah ngisi gentong duluan. Jawab Arshi. Ya sudahlah kalau begitu. Ucap Rangga. Rangga dan Arshi kemudian pergi dengan berboncengan satu motor. Agar tidak terlalu mencolok, Arshi dan Rangga sama-sama mengenakan Hadi untuk menutupi seragam mereka. Sesampai di sebuah warteg, mereka pun akhirnya berhenti dan memesan makanan sesuai selera mereka masing-masing. Nasi telur dadar, Bu. Seorang pria bertato duduk di seberang tempat duduk Arshi. Pria itu tampak meletakkan bungkusan berwarna hitam di atas meja. Setelah makanan ada di hadapannya, pria itu tampak makan dengan lahap. Sepotong dua potong tempe menduan di atas meja juga dia sikat. Dan jika sudah serat ditenggorokan, dia mendorongnya dengan segelas air putih. Orang ini makan, apa kesurupan? Cepat sekali dia makannya. Batin Arshi Berapa, Bu? Tanya pria itu. Nasi telur dadar aja kan? Dua belas ribu. Jawab pemilik warung. Pria itu mengeluarkan uang dua belas ribu yang membuat Arshi jadi protes. Tempe menduan tiga gak dihitung, Mas. Tanya Arshi yang membuat pemilik warung jadi cemas dan menggelengkan kepala agar Arshi mengerti maksudnya. Siapa yang makan tempe menduan? Kamu mau mempermalukan aku? Tanya pria itu sembari hendak mencabut pisaunya. Ah, gak usah digubris, Mas. Ini saudara saya dari jauh. Dia ini gak tahu apa-apa. Ucap pemilik warung. Tapi, Si sudahlah. Ucap Rangga setengah berbisik. Pria bertato kobra itu kemudian pergi begitu saja. Aku beneran lihat dia ngambil tempe nyabu. Ucap Arshi. Saya juga tahu, Neng. Tapi dibiarin aja daripada nyawa melayang. Dia memang sering makan di Mari. Setelah itu, dia pergi transaksi dah. Ucap pemilik warung. Transaksi? Transaksi apa? Tanya Arshi. Apa ya? Ibu sempat lihat kayak bungkusan kecil-kecil gitu. Isinya kayak beda apa kayak garam gitu. Dia sempat nawarin ibu buat jualan itu, tapi ibu gak mau. Soalnya gak ngerti itu barang apaan. Mendengar jawaban itu, Arshi dan Rangga kompak berdiri. Arshi kemudian mengeluarkan uang lima puluh ribu dan menyodorkannya pada si pemilik warung. Sial! Kita kehilangan jejak. Kemana arah perginya? Umpat Arshi. Jadi gimana ini? Kanan apa kiri? Tanya Rangga. Balik lagi ke warung. Cepat! Ucap Arshi. Rangga segera memutar motornya dan kembali lagi ke warung. Arshi hampir saja jatuh dari motor saat turun dengan buru-buru. Bu, orang tadi biasa transaksi di mana? Tanya Arshi. Neng ini siapa? Ibu gak mau kasih tahu. Ibu takut. Tanya pemilik warung. Arshi membuka resleting hodinya hingga seragam yang dia kenakan terlihat oleh ibu itu. Kalau ibu menolak, berarti ibu melindungi penjahat. Yang dia jual itu namanya narkoba jenis sabu. Bisa jadi anak cucu ibu di masa depan jadi korbannya kalau kita tidak memutus rantai pengedar. Ucap Arshi. Dan ibu bisa masuk penjara karena berusaha melindungi pelaku. Timpal Rangga. Tataman! Mereka biasanya transaksi di taman hijau. Terima kasih. Ucap Arshi yang kemudian menganggukan kepalanya ke arah Rangga. Arshi menaiki motor dengan tergesa-gesa sembari menepuk bahu Rangga agar pria itu cepat menyalakan motor. Kedua teman sejawat itu bergegas meluncur ke tempat informasi yang dia peroleh. Setelah sampai di taman, mereka bergegas turun dan mengawasi situasi taman itu. Dimana dia? Ucap Arshi. Kita berpencar saja. Taman ini lumayan luas dan pohonnya lumayan tinggi. Ujar Rangga. Oke kamu kesana, aku kesitu. Berhati-hati Langga. Ucap Arshi. Kamu juga? Ucap Rangga. Arshi dan Rangga mulai berpencar untuk mengelilingi taman. Dan di sudut taman, jelas-jelas Arshi melihat sendiri kalau pria yang dia temui di watak tadi sedang melakukan transaksi pada seorang pria yang mengenakan Hadi di kepalanya. Sialan! Di siang bolong beraninya kalian transaksi secara terang-terangan begini? Aku akan menghajar kalian dan menjebloskan kalian ke dalam penjara. Gumam Arshi. Arshi perlahan mengendap-endap tanpa kedua pria itu sadari. Sudah berbulan-bulan tim Reserse gagal menangkap pelaku pengedar. Bahkan yang anehnya tidak satu pun pengedar kecil. Rasanya aku mau berhenti jadi polisi karena merasa tidak becus melindungi negara ini. Tapi kali ini aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Aku pasti bisa mengungkap siapa gembongnya dan siapa pula anjingnya. Batin Arshi. Tap. Arshi memegang bahu pria bertato kobra dengan kepala tertunduk. Pria itu perlahan memutar tubuhnya untuk mengetahui siapa pemilik tangan putih mulus itu. Lo lagi? Tanya pria itu saat Arshi memperlihatkan wajahnya. Siapa dia bang? Mulus benar. Tanya pria berhodi dengan pandangan penuh nafsu. Tidak tahu. Dia ngejar-ngejar aku sampai ke sini. Bilang dong kalau naksir aku. Kita bisa kok bersenak-senang di taman ini? Kita bisa melakukannya bertiga. Ucap pria bertato semeri tersenyum lebar. Biug. Tanpa memberi aba-aba, Arshi memberikan tinjunya pada wajah pria itu. Seketika darah mengucur dari hidungnya. Kurang ajar! Kurang ajar! Kurang ajar! Lepaskan dia! Pria bertato menyerang Arshi hingga gadis itu dikeroyok dua orang. Mendengar ada keributan, Rangga mendekat ke arah sumber suara. Arshi! Seru Rangga sembari menerjang salah satu dari pelaku. Saat lengah hadiah Arshi kenakan tidak sengaja tertarik, sehingga kedua pelaku itu terkejut saat tahu Arshi adalah seorang polisi. Mereka pun berusaha untuk kabur. Mau kemana kalian? Berhenti! Teriak Arshi sembari membidikan pistolnya. Arshi kita tidak bisa sembarangan melepas peluru di sini. Banyak pengunjung di sini. Takutnya terkena peluru nyasar. Ucap Rangga sembari mereka mengejar pelaku. Tap! Tap! Arshi dan Rangga akhirnya berhasil mencekal bahu kedua pria itu. Pertarungan lagi-lagi terjadi. Beg! Bug! Duak! Kedua pria itu jatuh ke tanah. Pria bertato itu kemudian mengeluarkan senjata tajam dan menyerang Arshi secara membabi buta. Sementara Rangga berkelahi dengan rekan pria bertato itu. Duak! Arshi lengah saat melihat Rangga mendapat tendangan di perutnya dan mundur beberapa langkah. Seria ses! Lengen Arshi terkena besetan pisau. Beruntung dia mengenakan Hadi, jadi lukanya tidak terlalu dalam. Arshi kemudian memberikan tendangan dan pukulan bertubi-tubi begitu juga dengan Rangga. Hingga kedua pria itu terpental ke tanah. Saat akan mendekati kedua pria itu, tiba-tiba kedua pria itu melemparkan tanah sehingga mata Arshi dan Rangga kelilipan. Melihat Rangga dan Arshi yang gagal fokus, kedua pria itu berhasil kabur. Ah, sialan! Teriak Arshi. Saat mata mereka normal kembali, Arshi dan Rangga sudah kehilangan jejak kedua pria itu. Sialan! Aku benci ini! Heks! Arshi menangis. Rangga sangat mengerti bagaimana perasaan Arshi saat ini. Rangga tahu Arshi polisi yang jujur. Dia sangat berambisi untuk menangkap gembong narkoba. Sudahlah, Rangga. Yang penting sekarang kita sudah tahu wajah orang itu. Kita akan terus mengawasi tempat ini. Ucap Rangga. Kenapa susah sekali menangkap mereka? Padahal itu keroconya, apalagi bandarnya. Arshi berkali-kali menyeka air matanya. Sekarang ada yang jauh lebih penting. Tanganmu saat ini sedang terluka. Kita harus ke klinik sekarang juga. Ucap Rangga. Arshi melihat lengannya yang terluka dan kemudian menganggukan kepalanya. Antar aku ke rumah sakit Abdullah, ya? Ucap Arshi. Rumah sakit Abdullah? Tanya Rangga. Ya, ada kakakku yang bekerja di sana. Jawab Arshi. Baiklah kalau begitu. Ucap Rangga. Rangga kemudian bergegas mengantar Arshi ke rumah sakit Abdullah. Sesampai di sana dia bertemu dengan Zaki. Arshi. Kamu kenapa? Tanya Zaki. Bang. Aku terluka. Karena bertarung dengan pengedar narkoba. Jawab Arshi. Zaki kemudian langsung memanggil dokter ahli kulit dan juga dokter umum. Tolong usahakan bekas lukanya tidak akan mencolok nantinya. Kalau bisa mulus seperti sebelum terluka. Ucap Zaki yang membuat Arshi tersenyum mendengarnya. Rangga. Kamu pulang duluan aja ke kantor, ya? Kasih tahu aja sama Pak Rasman dan Pak Marwan tentang kejadian hari ini. Ucap Arshi. Oke, kamu istirahat aja dulu di sini, ya? Ucap Rangga. Ya. Jawab Arshi. Rangga kemudian pergi, sementara lengan Arshi harus mendapat beberapa jahitan. Tidak berapa lama kemudian siaren dan Jay datang ke rumah sakit dengan tergesa-gesa. Ya ampun! Kenapa kalian datang? Aku cuma dapat luka kecil. Ini pasti Kak Zaki yang telpon kalian, ya? Tanya Arshi. Meski lukanya sebesar jarum, papa mama pasti akan datang. Apa ini sakit, baby? Tanya Jay sembari mengusap lengan Arshi dengan lembut. Aku baik-baik saja, Pak. Ini cuma luka beset biasa. Jawab Arshi. Apa kamu ingat wajah pelaku? Tanya siaren. Sangat ingat, Mah. Kurang ajar sekali mereka. Beraninya transaksi di siang bolong dan di tempat umum. Ini kecurigaanku semakin besar. Kalau ada oknum polisi yang melindungi mereka, hingga mereka seperti bebas berkeliaran. Jawab Arshi. Dan suatu saat nanti, aku pasti akan bisa mengungkap semuanya. Sambung Arshi. Sekarang jangan pikirkan itu dulu. Kamu harus banyak beristirahat. Ucap Jade. Iya. Mama dan papa balik aja lagi ke kantor. Nanti aku istirahat di sini. Ucap Arshi. Ya sudah. Nanti sore mama dan papa jemput, ya? Ucap siaren. Iya. Jangan kabari oma sama opah. Nanti mereka jadi kepikiran. Ucap Arshi. Iya. Jawab siaren. Jade dan siaren kemudian kembali ke kantor. Sementara itu di ruangan berbeda, Zaki sedang menghubungi Deki. Ada apa bang? Tanya Deki. Mau jengukin Arshi enggak? Dia terluka saat sedang berkelahi dengan pengedar narkoba. Ucap Zaki. Apa lukanya parah? Tanya Deki. Tidak. Barangkali abang pengen jenguk aja. Jawab Zaki. Deki terdiam sejenak, namun sesaat kemudian ide pun muncul. Aku akan mengirim seseorang datang ke sana. Ucap Deki. Siapa? Tanya Zaki. Rio. Jawab Deki. Rio? Ulang Zaki. Iya dia. Jawab Deki. Zaki dan Deki pan mengakhiri panggilan itu. Setelah panggilan berakhir, Deki langsung menghubungi Rio. Ada apa, Re? Tanya Rio. Aku cuma mau mengabarimu. Ya terserah juga kalau kamu enggak mau datang, soalnya kamu juga enggak ada hubungan dengan Arshi. Jawab Deki. Ada apa? To the point saja. Tanya Rio. Arshi ada di rumah sakit sekarang. Dia terluka parah karena bertarung dengan pengedar narkoba. Ada kemungkinan tangannya akan diamputasi. Kalau kamu mau datang, dia ada di rumah sakit Abdullah di ruang melati nomor kelima. Jawab Deki. Tut. 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 Tanpa banyak bertanya lagi, Rio mengakhiri panggilan itu secara sepihak. Sementara Deki tertawa keras, karena merasa berhasil mengerjai sahabatnya itu. Rio yang panik, sampai salah memadukan kunci mobil. Rio membawa mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata. Setelah sampai di rumah sakit Abdullah, Rio berlari sekencang yang dia bisa. Agar cepat sampai di ruangan Arshi. Rio. Seru Zaki saat melihat Rio berlari tergesa-gesa. Zaki. Zaki di mana ruangan melati nomor kelima? Apa tidak ada jalan lain selain amputasi? Usahakan tangan Arshi jangan sampai diamputasi. Tanya Rio. Amputasi? Gumam Zaki. Tadi Deki menelponku, dan bilang kalau Arshi terluka dan tangannya harus diamputasi. Ucap Rio. Kamu temui saja Arshi secara langsung. Kamu jalan lurus saja, mentok belo kanan. Ujar Zaki. Baiklah. Ucap Rio. Rio kemudian bergegas pergi dan berhasil menemukan ruangan Arshi. Haft. Rio tampak menghembuskan nafas panjang sebelum akhirnya membuka pintu. Saat masuk, Arshi tampak sedang tertidur pulas. Dengan lengan yang diperban. Plap. Arshi yang sering melatih panca inderanya, segera membuka mata saat merasakan pergerakan dan aroma yang berbeda di sekitarnya. Mata Arshi bersitatap dengan Rio yang membuat Arshi terkejut karena ada Rio di ruangannya. Kakak Rio. Ucap Arshi. Ha-hai. Apa kabar, Muhem? Tanya Rio sembari menjatuhkan bokongnya di atas kursi. Baik, kak. Kakak kenapa ada di sini? Tanya Arshi. Aku dengar kamu terluka dan tanganmu harus diamputasi. Arshi, apapun yang terjadi. Kamu harus tetap semangat ya. Ucap Rio sembari menggenggam tangan Arshi. Sementara Arshi jadi bingung mendengar ucapan Rio. Si siapa yang bilang kalau tanganku akan diamputasi? Tanya Arshi. Deki, dia menelponku. Katanya kamu terluka parah dan tanganmu harus diamputasi. Jawaban Rio membuat Arshi menepuk dahinya. Tapi seharusnya kakak tidak usah sekawatir ini. Bukankah kakak sudah punya pacar atau calon istri? Tanya Arshi. Lagi pula aku tidak separah itu. Bang Deki sudah membohongimu. Tanganku cuma kena luka biasa dan hanya mendapat tempat jahitan di lengan. Jadi tidak diamputasi sama sekali. Sambung Arshi. Eh! Deki sialan! Membuat aku malu saja di depan Arshi. Kalau begini kan aku mau ngomong apa sama Arshi? Terlihat sekali aku ini bodohnya. Batin Rio. Kak Rio terlihat lucu saat salah tingkah. Ucap Arshi. Ah! Harusnya aku tidak percaya begitu saja dengan ucapan Deki. Ucap Rio semeri tersenyum kaku. Tapi aku senang karena kakak peduli padaku. Ucap Arshi sembari tersenyum. Eh! Rio terpesona saat melihat Arshi tersenyum. Senyum yang pertama kali Rio lihat dari gadis itu. Iya! Kamu adik dari sahabatku. Maka aku harus perhatian juga denganmu. Ucap Rio. Hanya itu? Tanya Arshi sembari menatap mata Rio dengan dalam. Iya! Jawab Rio. Kalau begitu pergilah. Aku baik-baik saja. Aku juga tidak mau ketahuan sama calon istrimu itu. Tidak lucu nanti aku masuk TV gara-gara saling jambak karena berebutan laki-laki. Ucap Arshi. Apa perasaanku saja ya? Kamu bicara seperti itu seperti sedang cemburu. Ucapan Rio membuat mata Arshi melotot. Ya jangan terlalu percaya diri. Dari segi apapun kakak bukan seleraku. Ucap Arshi. Lalu seperti apa seleramu? Apa seperti pria bernama Dito itu? Di mana biji matamu bisa suka sama dia? Dari segi manapun aku lebih segalanya dari dia. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan aku. Ucap Rio. Dia punya kelebihan di tempat lain. Ucap Arshi. Di tempat lain? Apa? Tanya Rio. Sudahlah kak. Pada intinya kakak jangan menemuiku dengan cara seperti ini. Aku gak mau calon kakak cemburu. Ucap Arshi. Kamu takut pacarku cemburu atau takut laki-laki itu yang cemburu? Tanya Rio. Keduanya. Jawab Arshi. Hah? Kenapa setiap bertemu denganmu? Ujung-ujungnya pasti berdebat. Sepertinya kamu tidak menyukai aku berada di sini. Ucap Rio. Ini tidak benar Arshi. Kenapa kamu harus berbohong pada Rio tengang Dito? Dia sudah memiliki pilihan. Bukan berarti kamu dibenarkan untuk berbohong hanya karena ingin menjaga gengsimu. Batin Arshi. Aku pergi dulu. Aku senang kamu baik-baik saja. Ucap Rio yang kemudian berbalik badan dan melangkah pergi. Aku berbohong tentang Dito. Setelah aku pikir apa gunanya aku berbohong pada kakak tentang dia. Aku sama sekali tidak punya hubungan apapun dengan dia. Ucapan Arshi membuat wajah Dito bersinar seperti matahari di balik punggungnya. Aku cuma mau bilang itu saja. Maaf sudah berbohong. Sambung Arshi. Jadi katakan padaku. Apa tujuan dari kebohonganmu itu? Tanya Rio sembari berbalik badan. Tidak ada maksud apa-apa. Jawab Arshi. Ah, sayang sekali. Aku pikir kamu melakukannya karena cemburu. Ucap Rio. Kenapa aku harus melakukannya? Tanya Arshi. Ya kalau itu benar, aku akan sangat bahagia. Jawab Rio. Kakak kan sudah punya pacar jadi tidak perlu senang dicemburui wanita lain. Atau jangan-jangan kakak seorang playboy ya? Tanya Arshi. Mana ada playboy? Sampai detik ini aku masih jomblo. Ucap Rio. Jomblo? Bukannya kakak. Aku berbohong tentang calon istri. Ucap Rio yang membuat wajah Arshi semeringah. Oh, begitu? Ucap Arshi. Rio kembali duduk dan kembali menggenggam tangan Arshi. Sampai detik ini aku masih tidak bisa melupakanmu. Ucapan Rio membuat jantung Arshi tambah berdebar-debar. Maukah kakak menungguku? Tanya Arshi. Eh, mi menunggu apa maksudmu? Tanya Rio dengan gugup. Aku tidak mau berpacaran. Aku mau langsung menikah. Saat ini aku masih punya misi untuk menangkap gembong narkoba yang meresahkan masyarakat. Aku minta waktu tiga tahun. Setelah itu aku akan menikah denganmu. Jawab Ab Arshi sangat mengejutkan Rio. Susungguh? Apa itu pasti? Tanya Rio. Hmm? Arshi mengangguk malu-malu. Kenapa kamu tiba-tiba? Apa kamu terpaksa? Apa kamu tidak nyaman aku ganggu terus hingga membohongiku dan berharap agar aku menjauh? Kalau benar demikian, kamu tidak perlu melakukan itu karena aku akan. Kata-kata Rio terhenti saat telapak tangan Arshi sudah menutup mulutnya. Maaf aku terlambat menyadari perasaanku. Awalnya aku memang tidak memelirkannya. Tapi lambat laun aku jadi kepikiran juga. Nanti kalau dalam tiga tahun kakak hilang kesabaran dan menemukan gadis yang lebih baik, aku tidak masalah kalau kakak menikah lebih dulu. Ucap Arshi. Grab. Aku akan menunggu meskipun seratus tahun lamanya, asalkan itu pasti. Aku mencintaimu, Arshi. Ucap Rio. Arshi dengan ragu mengangkat tangannya dan kemudian membalas pelukan itu. Jadi sekarang kita sudah jadian, kan? Tanya Rio sembari melepas pelukannya. Tapi aku tidak ingin yang mencolok. Aku tidak bisa berkencan seperti orang biasa lalukan. Aku tidak bisa bebas dan punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal seperti masyarakat awam lakukan. Apakah kakak tidak keberatan? Jika kita berkencan tapi tidak seperti berkencan? Tanya Arshi. Aku paham dengan profesimu. Kita akan berkencan jika memang ada waktu luang. Jawab Rio. Ah, aku sangat bahagia hari ini. Yee, akhirnya aku punya pacar juga. Arshi bisa melihat kalau wajah Rio sangat bahagia saat ini. Sementara itu di tempat berbeda Coki tengah membuat panggilan untuk seseorang setelah menerima laporan dari anak buahnya. Transansi di taman hari ini dikacaukan oleh anggota polisi wanita dan satu orang polisi laki-laki. Tapi menurut keterangan anak buahku, polisi wanita itu sangat berambisi menangkapnya. Namanya Arshi bukan? Aku tidak mau tahu bagaimanapun caranya, aku mau kamu menyingkirkan dia. Siapapun yang berusaha merusak usahaku, maka singkirkan dia. Terserah saja kamu mau menyingkirkan dengan cara apa. Apa kamu ingin menyingkirkannya dengan cara melenyapkannya atau dengan cara keluar dari satuan kepolisian? Ucap Coki Saya mengerti. Nanti akan aku pikirkan cara menyingkirkannya. Wanita satu itu memang sangat sok tahu dan sok pintar. Aku pasti akan memberikan dia pelajaran. Aku tunggu kabar baiknya. Ucap Coki Coki kemudian mengakhiri panggilan itu secara sepihak dan kemudian memberikan seringai di bibirnya. Bab ke-367 JD MPS 3 Bahagia dalam duka Eh, nomor siapa ini? Gumam Arshi saat melihat ada nomor baru yang membuat panggilan untuk dirinya. Arshi merebahkan diri di atas tempat tidur sembari menggeser layar ponselnya. Halo? Siapa nih? Sapa Arshi? Pacarmu? Jawab Ryo di seberang telpon. Wajah Arshi bersemu merah dengan senyum malu-malu. Mamalam, Kak. Sapa Arshi dengan kaku yang membuat Ryo tersenyum mendengarnya. Lagi apa? Sudah makan malam belum? Tanya Ryo. Sudah? Kakak sudah makan? Tanya Arshi. Belum? Jawab Ryo. Kenapa belum? Ini sudah jam sembilan malam. Tanya Arshi. Tidak bisa makan kalau belum mendengar suaramu. Ryo menyembunyikan wajahnya di bantal karena malu sendiri mendengar gombalannya. Sementara Arshi jadi tersipu. Biasa gombalin cewek ya? Tanya Arshi. Tidak pernah. Makanya isi gombalannya sangat norak. Jawab Ryo. Apa ya kakak gak pernah pacaran? Tanya Arshi. Betul. Soalnya gak tahu caranya. Makanya waktu itu kamu kabur terus dariku. Jawab Ryo. Arshi tersenyum. Gadis itu jadi terigat saat Ryo ingin mendekatinya. Menurut Arshi, Ryo sangat ekspresif. Aku percaya. Tidak ada di pertemuan ketiga orang jadi posesif padahal gak punya status. Ujar Arshi. Sayang, apakah kamu mau kukenalkan dengan orangtuaku? Tanyanya. Secepat itu? Tanya Arshi. Agar mereka tahu kalau aku sudah punya pacar. Ucap Ryo. Tetapi aku belum siap. Ucap Arshi. Ya sudah tunggu sampai kamu siap saja. Bagaimana dengan lukamu? Apa masih sakit? Tanya Ryo. Jangan tanyakan hal seperti itu pada seorang perwira. Karena itu akan melukai harga dirinya. Ketimbang rasa sakit dari luka ini, lebih sakit lagi karena aku tidak bisa menangkap targetku. Jawab Arshi. Ryo terdiam. Tiba-tiba dia jadi membayangkan saat dirinya tertangkap polisi karena menjual barang-barang ilegal. Arshi sudah mau jadi milikku. Itu artinya aku tidak bisa mengecewakannya. Aku harus sungguh-sungguh belajar bisnis dan memajukan perusahaanku. Bisnis gelapku biar orang-orangku saja yang bergerak. Batin Ryo. Kak, kok diam? Tanya Arshi. Sayang, kalau seandainya aku melakukan kesalahan yang melanggar hukum, apa kamu akan menangkapku juga? Tanya Ryo. Kenapa tidak? Aku bahkan bisa menghajarmu sampai setengah mati. Kamu berani mencintaiku, menjadikan aku milikmu. Itu artinya kamu harus bersih dari segala macam hal yang melanggar hukum. Terutama tentang obat-ubatan terlarang, membunuh dan memperkosa. Kalau yang lain masih bisa diperbaiki. Jawab Arshi yang membuat senyum Ryo mengenbang. Aku mengerti. Ucap Ryo. Baguslah kalau mengerti. Karena kalau sampai kamu melakukan hal yang melanggar hukum, dan publik tahu kamu itu pacarku atau suamiku, maka saat itu juga aku akan keluar dari satuan kepolisian. Ujar Arshi. Iya. Jawab Ryo yang membuat Arshi tersenyum di seberang telpon. Ya sudah sekarang kamu tidur ya? Ucap Ryo. Tunggu. Sepertinya kamu belum menjelaskan padaku apa pekerjaanmu. Tanya Arshi. Aku baru buka bisnis praperti. Apa kamu ingin berkunjung ke kantorku? Tanya Ryo. Boleh. Kalau aku punya waktu luang. Di mana kantormu? Apa nama perusahaanmu? Tanya Arshi. Di jalan Kamboja, namanya RSE Group. Jawab Ryo. Jangan bercanda. Kita baru kenal, mana mungkin nama perusahaanmu namaku. Ucap Arshi. Sungguh. Lagipula aku sudah bilang, kalau perusahaan itu memang baru dibuat. Aku baru merintis usaha itu. Ujar Ryo. Itu terlalu berlebihan. Bagaimana kalau kita tidak berjuduh? Apakah kau akan melepas nama itu seketika? Tanya Arshi. Tidak. Bagiku nama itu kenang-kenangan. Aku membangun perusahaan itu saat aku sedang jatuh cinta. Karena aku membuat perusahaan itu dengan penuh cinta, maka aku tidak akan pernah merubahnya apapun keadaannya. Jawab Ryo yang membuat Arshi tersenyum. Lagipula kita pasti berjuduh. Kamu gak akan sanggup berpisah dariku. Sambung Ryo sembari terkakeh. Aku suka percaya dirimu. Ucap Arshi. Ya sudah kamu istirahat ya. Besok masih libur kan? Tanya Ryo. Kerja dong. Jawab Arshi. Tapi tanganmu. Ini hanya luka kecil. Jawab Arshi. Kalau begitu biar aku antar bekerja. Ucap Ryo. Gak perlu kak. Aku sama mama aku kan satu kantor. Aku bisa nebeng mama nanti. Ucap Arshi. Oh iya lupa. Pokoknya harus hati-hati ya. Ucap Ryo. Iya. Jawab Arshi. Arshi? Him? Aku mencintaimu. Ucap Ryo yang membuat Arshi tersipu. Terima kasih. Ucap Arshi yang membuat Ryo menepuk dahinya. Malangnya nasibku. Ungkapan cintaku hanya dijawab terima kasih. Ucap Ryo. Aku juga mencintai kakak. Ucap Arshi yang kemudian menyembunyikan wajahnya ke dalam bantal. Sayang, apa bisa nama panggilanmu berubah sama aku? Rasanya aku seperti kakakmu, bukan pacarmu. Tanya Ryo. Jadi aku harus panggil apa? Tanya Arshi. Panggil apa aja asal jangan itu? Jawab Ryo. Iya kak. Ucap Arshi. Han. Kakak lagi. Ujar Ryo. Iya yang. Ucap Arshi yang membuat Ryo tersenyum. Dah, sayang. Ucap Ryo. Dah. Arshi dan Ryo sama-sama mengakhiri panggilan itu. Gak buruk juga punya pacar. Bisa memperbaiki mood yang rusak. Aku memang konyol. Bilangnya gak mau pacaran. Tapi malah pacaran juga ini namanya. Gumam Arshi. Cetak. Arshi memadamkan lampu kamarnya dan menggantinya dengan lampu tidur. Setelah itu Arshi kemudian berbaring dan menarik selimut untuk tidur. Dua hari kemudian. Jam berapa kita mau ke rumah Bang Deki buat ngantar mobil? Tanya Regan di seberang telpon. Aku bisa ya pas pulang ngantor. Soalnya siang ini ada meeting penting. Jawab Sean. Ya sudah kalau gitu aku cat yang lain, agar kita datangnya samaan aja. Ucap Regan. Oke. Jawab Sean. Regan kemudian mengakhiri panggilan itu dan mulai menghubungi para sepupunya yang lain. Dan tepat pada pukul 5 sore, mereka mendatangi rumah Deki. Iring-iringan mobil mewah itu menjadi pusat perhatian orang-orang, bahkan ada yang menjadikannya konten di media sosial. Ting-tong. Ting-tong. Aha, mereka pasti sudah datang. Ayo kita sambut yang... Ucap Deki. Siapa Bang? Tanya Alisa. Para sepupu kita yang baik hati dan dermawan. Jawab Deki. Ah, suruh pelayan buatkan minuman segar untuk mereka. Sambung Deki. Iya Bang. Jawab Alisa. Deki kemudian membuka pintu, sementara Alisa memerintahkan pelayan untuk membuat es buah dan camilan. Ceklek. Halo? Para sepupuku yang cantik dan tampan, yang manis juga rupawan. Sapa Deki dengan semeringah. Sementara para sepupunya kumpak memutar bula mata dengan malas. Yuk kita cek satu-satu mobilnya. Ucap Deki. Mata Deki berbinar saat melihat deretan mobil mewah berada di halaman rumahnya. Tono! Buka garasi mobilnya! Teriak Deki pada security rumahnya. Tono terlihat berlari ke arah pintu garasi dan segera menekan remote control garasi mobil yang mampu menampung puluhan mobil. Yang ini mobil dari siapa? Tanya Deki. Dariku. Rolls Royce. Jawab Regen sembari melempar kunci mobil ke arah Deki dan disambut oleh pria tampan itu dengan semeringah. Terima kasih. Terima kasih. Deki memutar bola mata dengan malas. Si abang jahil banget. Wajah para sepupunya sudah masam semua. Masih aja diolok-olok. Batin Aliza. Abang saja. Ucap Aliza. Ya sudah kamu perhatikan dari jauh ya. Biar kamu bisa memilih mobil mana yang sesuai yang akan kamu pakai nanti. Ujar Deki. Iya. Jawab Aliza. Deki bersiul-siul sembari memutar-mutar kunci mobilnya. Tidak hanya itu pinggangnya sengaja dia buat megal megol supaya sepupunya tambah panas membara. Agh, Bang Deki sekarang nyebelin. Ucap Seina dengan bibir mengerucut. Deki memasukkan mobil Rolls Royce itu dan meletakkannya di bagian depan setelah berputar di dalam garasi. Setelah itu dia berjalan ke arah Sean dan menadahkan tangannya. Mobil apa nih? Tanya Deki. Ferrari. Jawab Sean dengan bibir mengerucut. Terima kasih adikku yang tampan. Ucap Deki sembari mencubit pipi Sean. Deki kemudian memasuki mobil Ferrari pemberian Sean dan memasukkannya ke dalam garasi sejajar dengan mobil Regan. Setelah itu dia mendekati Seina. Ini BMW dariku dan ini titipan Jaguar dari Kak Zahra. Ucap Seina sembari menyerahkan kunci mobilnya dan kunci mobil Azahra dari tangan Valhan. Makasih banyak loh. Ucap Deki sembari mengedipkan matanya. Hah? Seina memalingkan wajah dengan bibir mengerucut. Satu persatu Deki memasukkan mobil dari Seina dan juga Azahra. Ini dariku Lamborghini. Ucap Zaki sembari melempar kunci mobilnya. Aha, aku jadi punya dua mobil Lamborghini. Dari Bang Zaki dan juga dari Amar. Makasih ya Bang. Ucap Deki. Sama-sama. Ucap Zaki. Dan ini kiriman dari Araf, pujo untukmu. Ucap Zaki sembari melempar kunci mobil dari Araf. Yang mobilnya dibawa oleh supir pribadi rumah mertuanya. Hei, si bocil itu dapat dari mana bisa beli mobil pujo? Tanya Deki. Dia buka usaha di Cairo yang dikelola istrinya saat dia sedang kuliah. Jawab Zaki. Dan ini meniku perdariku. Aku rasa ke Aliza cocok memakainya. Ucap Arshi. Ini hadiah titipan Reri. Fiat. Ucap Arshi sembari melemparkan kunci mobil Reri yang dibawa oleh supir pribadi di rumahnya. Dan ini dari kami Bang. Maaf ya gabungan. Ucap Audrey dan Arinda yang tak lain anak dari Naura dan Naurin. Kedua saudara sepupu itu memberikan hadiah mobil Mercedes-Benz. Makasih ya adik-adikku yang cantik jelita. Harusnya kalian gak perlu ikut ngasih hadiah. Kalian kan belum selesai kuliah. Gak apa bang. Lagian itu duit mami papi. Ucap Audrey sembari terkakeh. Makasih ya. Ucap Deki. Sama-sama abangku. Ucap Audrey dan Arinda bersamaan. Dan ini Esten Martin dari ku dan Najla. Ucap Aska. Pengusaha berlian memang beda yui. Makasih ya kak. Ucap Deki. Ucap Deki. Deki yang sengaja membuat para adik sepupunya bertambah jengkel. Para sepupu Deki kemudian masuk ke dalam dan menikmati apapun yang disiapkan oleh sepupunya itu. Apa abang akan memakainya secara pribadi atau mau dijual? Tanya Regan sembari menikmati es buah di tangannya. Pribadi dong. Biar aku bisa pamer mobil tiap hari. Jawab Deki dengan nada menjengkelkan. Untung aku bukan tetangga bang Deki. Pasti aku akan dibuat jengkel setiap hari. Ucap Sean yang membuat Deki terkekeh. Kalian jangan iri pada aku. Yang mau program tambah anak silahkan saja dari sekarang. Siapa tahu kalian beruntung dan memiliki anak kembar sepertiku. Lumayan tuh dapat mobil baru bejibun. Ucap Deki. Apa resep dari opa benar-benar bisa membuat hamil kembar? Tanya Seina. Ya buktinya abang berhasil. Camber tiga lagi. Jawab Deki. Kalau begitu aku mau mulai program hamil lagi. Ucap Seina. Sayang, anak kita masih kecil. Ucap Falhan. Giar aja bang. Bang Deki aja bayi ketiga. Masih mending anak kita udah besar dikit. Ucap Seina. Aku juga mulai mau bergerak. Ucap Najla sembari terkekeh. Kalian ini anak jadi ajang perlombaan. Ucap Arsi. Kamu juga buruan kawensi. Kiamat sudah mulai dekat. Ucap Najla. Kalian ini. Arsi geleng-geleng kepala. Sudah hampir maghrib. Kita sholat berjemaah dulu. Karena hari ini abang sedang bahagia. Maka abang yang akan jadi imamnya. Ucap Deki. Ya sudah ayo kita ke musholat atas. Ucap Aliza. Mereka pun pergi ke musholat atas. Dan melaksanakan sholat maghrib berjemaah setelah azan. Setelah selesai. Mereka makan malam bersama yang sudah disiapkan oleh para pelayan. Dan setelah makan malam itu berakhir. Mereka kembali berbincang hangat. Namun perbincangan hangat itu terpaksa harus terhenti. Saat tiba-tiba Rizky menghubungi Regen. Bang, kamu ada di mana? Tanya Rizky. Ada di rumah Bang Deki. Ada apa, Pak? Tanya Regen. Pulanglah ke rumah opah. Oma? Suara Rizky terdengar bergetar dan tercekar di lehernya. Ada apa dengan Oma? Tanya Regen yang sudah mulai merasakan hal yang tidak enak. Sementara para sepupunya jadi menyimak dalam keheningan. Ooma Nur meninggal. Jawaban Rizky membuat Regen sangat shock. Karena setahunya Nur dalam keadaan sehat. Justru Riolah yang memiliki riwayat penyakit hipertensi. Bang, ada apa? Tanya Arshi saat melihat sepupunya itu menangis. Ada apa, Eri? Tanya Deki. Oma? Oma Nur meninggal. Heiks. Regen terisak. Mama namungkin. Oma Nur kan sehat-sehat saja. Ucap Najla. Ayo kita pergi ke rumah Opa Ryo sekarang juga. Ucap Deki. Kaluarkan mobil baru, kalau tidak muat. Sambung Deki. Mereka pun pergi ke rumah Ryo beramai-ramai. Saat tiba di sana, Reki dan Anissa juga baru datang untuk menghibur sahabatnya. Rai, aku sendirian. Aku tidak bisa sendirian. Siapa yang akan memperhatikan aku lebih dari dia? Heiks. Ryo terisak dalam pelukan Reki. Semua orang jadi menangis melihat kepedihan yang dialami oleh Ryo saat ini. Istighfar. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Ucap Reki. Tapi dia meninggalkan aku dengan tiba-tiba begini. Dia tidak mengatakan apapun. Sungguh aku belum siap. Aku... Ah! Tubuh Ryo mendadak lemas. Ini untuk kedua kalinya tubuh renta itu ambruk. Rizky, telepon dokter pribadi sekarang juga. Teriak Reki. Iya, Dad. Jawab Rizky sembari menyeka air matanya. Kenapa bisa tiba-tiba begini? Apa Nur sedang sakit? Tanya Anissa sembari menyeka air matanya dengan tisu. Umi Nur meninggal saat sujud sholat maghrib berjamaah sama ayah tadi. Jawab Rizky. Sungguh kematian yang indah. Semoga Nur Husnul Kotimah. Ucap Anissa. Amin. Semua orang mengaminkan. Kalau begitu jangan lagi ada yang menangis. Oma Nur sedang bahagia saat ini karena dia meninggal dalam keadaan baik dan semua orang mendambakannya. Ucap Anissa. Tapi aku belum siap, Umi. Heks. Rizky terisak. Lagi-lagi anak Reki dan Anissa menoleh ke arah kedua orang tuanya itu. Mereka sedih dengan kematian Nur, tapi mereka lebih sedih lagi saat membayangkan kematian Anissa dan Reki. Bab ke-368. JD MPS 3. Terima kasih.